Intro UKM Pers Timik PPKIA mengadakan perayaan malam pencak lomba karya tulis ilmunya atau lomba menulis feature tingkat SMA, SMK, MA dan mahasiswa aktif sekaltara sekaligus juga merayakan hari ulang tahun UKM Pers Stimik PPKIA yang ketiga berlangsung dialegorikasi depan bandara Tarakan dan dihadiri oleh peserta yang menang dalam perlombaan karya tulis ilmunya Kepada titikus Ketua Umum UKM Pers Stimik PPKIA menjelaskan bahwa serangkaian kegiatan malam puncak yaitu pemotongan kue ulang tahun oleh seluruh keluarga besar UKM Pers Stimik PPKIA launching website resmi UKM Pers Stimik PPKIA serta pengumuman dan pembagian hadiah kepada pemenang lomba dan dimeriakan juga dengan penampilan akustik dari Simponi Yacht yang merupakan salah satu band yang berasal dari SMK Negeri 1 Tarakan Keterayaan malam puncak UKM Pers Stimik yang berlangsung dialegorikasi merupakan salah satu rangkaian dalam menyambut hari ulang tahun UKM Pers Stimik PPKIA yang jatuh pada tanggal 27 Agustus 2018 Tujuan diadakannya kegiatan ini untuk memperkenalkan kampus Stimik PPKIA meskipun Stimik PPKIA merupakan kampus kecil di kota Tarakan tetapi UKM Pers Stimik PPKIA bisa mengadakan hal yang besar seperti membuat perlombaan menulis sekaltara Nah, tujuan kegiatan kami yaitu salah satunya untuk memperkerat dari selatu rangi antar mahasiswa karena kami mengundang seluruh mahasiswa yang ada di Stimik PPKIA yang kedua itu jelas sekali bahwa kami ingin memperkenalkan kampus kami itu kampus Stimik PPKIA walaupun kampus kami itu sangat kecil di wilayah Tarakan tetapi kami sanggup melakukan hal-hal yang besar itulah kami UKM Pers Stimik PPKIA Yusman menjelaskan di antara seluruh unit kegiatan mahasiswa di Stimik PPKIA UKM Pers merupakan UKM yang pertama kali merayakan hari lahir UKM di antara seluruh UKM di kampus UKM Pers Stimik PPKIA dibentuk pada tanggal 27 Agustus 2015 dan hingga saat ini sampai berdiri kokoh seperti slogan UKM Pers yaitu abadi UKM Pers Stimik mengadakan malam puncak bertujuan untuk memperkerat tali silatu rahmi antara seluruh mahasiswa PPKIA kegiatan lomba yang diselenggarakan UKM Pers Stimik ini berjumlah 10 orang peserta dari berbagai kota di wilayah Kalimantan Utara kegiatan selanjutnya UKM Pers Stimik PPKIA akan melaksanakan kegiatan perekrutan anggota baru UKM Pers dengan harapan untuk pengurus selanjutnya bisa lebih maju dan membuat kegiatan yang lebih bermanfaat lagi Nina Riana Supriyadi TVKU VIK Terima kasih telah menonton!